Tadi persis muncul disini Mudah-mudahan bukan apa-apa lah Ke sana udah kurang sekali disini Aku gak ngeliat langsung secara detail Seperti apa tadi wujudnya Yang nampakan diri itu Aku bukan tanya atau apa-apa Itu Bang! Itu Bang! Oh itu ya? Iya Bang! Disini Bang! Setelah gua cek tuh sahabat Ternyata memang ada bener-bener Sosok putih-putih tadi di bawah jembatan itu Sebelah kanet Tiba-tiba pada saat aku nunjukin ikan Yang aku dapatkan sama kura-kura Pas Iwan tadi teriak dia tiba-tiba ngilang gitu Merinding juga gitu Kayaknya kita langsung pulang aja lah Bang Bahaya nih kalau lama-lama lagi Udah kemalaman juga gitu Bang? Iya Tapi tuh liat Becek sekali tuh roda motor Gimana mau pulang nih Sekarang sudah setengah enam lewat nih sahabat Dan memang sudah mulai gelap bener Kita letakin dulu ini Aku bukannya takut atau gimana Cuman penasaran aja Kok bisa sampai ada yang seperti ini nih Aku nganggu enggak Tiba-tiba dia bisa muncul kayak gitu Tadi persis disini nih Pas Aji Bon tadi ngucap Tiba-tiba ilang Coba liat di bawah-bawah ini Bon ada enggak dia? Tuh Ada enggak? Tadi persis muncul disini Mudah-mudahan bukan apa-apa lah Karena memang suasana udah horor sekali disini Aku nggak ngeliat langsung secara detail Seperti apa tadi wujudnya Yang menampakkan diri itu Nah itu tuh Bang Itu Bang Itu Bang Oh itu ya? Iya Bang Kecil Bon Bagrim nih Bang Yang kayak gini nih gua suka nih Gua nggak takut juga nggak nantang Tapi kalau ditantangin seperti ini Ya gua hajar Muncul lagi lah Muncul kayak tadi Gua nggak ngapa-ngapain Cuma mancing weh berteduh Hujan petir Yaudah kita pulang Bon Kita cuci dulu sendal Oke Bang Langsung bener Kayak gitu Gua ngapa-ngapain Enggak ya kan Kita sopan-sopan Cuma nempang keju aja Itu pun nggak ada ngotorin lingkungan atau apa Tiba-tiba kok dikerjain kayak gini Oleh punggung disini Mau nyapa nih Ya kan Astagfirullahaladzim Satu kali disini muncul dan satu kali disitu tuh sahabat Horor sekali Misalnya kita coba pulang langsung lah Nggak tau lagi nih gimana Kurang-kurangnya kita masukin dulu lah Baru kali nih Gua mancing mengalamin hal yang kayak gini nih sahabat Dari cuaca yang dari sangat panas Terus menjadi ekstrim hujan petir Dan sudah gelap Ini juga sudah setengah enam lewat Dua kali sosok putih muncul Kayaknya pungguni parit ini Tapi ya lo takut nggak Cuma kesel aja gitu Nggak ada aku ngapa-ngapain Disini cuma numpang betendo doang sama jivon Tapi tiba-tiba dia muncul Apa mau ngambil ikan ini Ini kan hasil pancingan aku Bukan karena aku dapat Hasilnya tuh mantau apa Ya kan Emang kita pulang kan Oke bang Tendal lu Oke bang Dah pulang Wiss Mas bang lihat tuh bang Sulit bener nih Nih disini nih dia tadi Wah kita pulang dulu nih sahabat Astagur Allah Langsung Ngopi dulu Badan udah mulai demem Karena hujan tadi Hujan petir Yang bikin horror Belum lagi Kejadian aneh Yang aku alami hari ini Ini kura-kuranya Masih sini nih sahabat Ngadep ke aku terus nih Ini lumayan terlihat sekarang tuh Baru dilihat oleh kamera Nggak ngadep aku lagi tadi Kesini terus Apa karena kura-kura ini Sesuatu makhluk itu tadi muncul Ini kura-kura yang aku temuin Ini kayak gini nih sahabat tuh Ini kura-kura jenis apa nih Nggak tahu yang jelas ketemunya di darat Ketika aku sudah ambil ini Muncullah sosok yang kayak itu tadi Ini beneran Tiba-tiba bisa nemu Lumayan kita dapatnya itu Ikan lumayan banyak Terus Ketemu kura-kura Cuman perubahan cuaca yang sudah sangat ekstrim Banyak petir juga Kemudian ditambah lagi Oleh jin atau antu atau apa itu Yang muncul dalam air itu tuh sahabat Kira-kira sebelum aku jelaskan Perihal sosok putih yang muncul di jembatan tadi itu apa Ini tolong dibantu dulu Kura-kura yang ini Yang aku temukan ini Jenis apa Apakah kura-kura darat Atau kura-kura air nih Kukunya tajam-tajam Nih Jackpot Aw Tuh Pombawanya nih Ini kura-kura apa nih Moncongnya tuh Hidungnya kayak Hidung Hidung apa ya Hidung babi Hidung babi Kepalanya kalo muncul Panjang sekali Dan persis kayak ular tuh sahabat Ini lagi gak Manjangin kepala aja tuh 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 Persis kayak ular Kepalanya panjang bener Jadi bagi sahabat yang tau Untuk jenis kura-kura ini Tolong tulis kolom komentar di bawah ya Lumayan lah hari ini Walaupun agak sedikit Banyak kejadian-kejadian aneh Aku rasa udah dulu Nanti tinggal ditulis di kolom komentar yang ada di bawah Ini bener-beneran real nemu Cangkangnya aja ini udah gak beraturan lagi Banyak sekali bekas luka Atau bekas kegesek atau apa tuh Karena memang dari alam liar Alhamdulillah lah Dan untuk sesosok makhluk muncul yang ada di bawah jembatan Sama yang di aliran tadi Itu sengaja aku buat ku sahabat Sengaja aku buat Karena sekarang marak sekali konten-konten yang menemui tentang hantu Ketika ketemu hantu malah dipukul Ketika ketemu hantu malah dijadiin konten Atau untuk mencari popularitas Ya itu sengaja aku buat Dan bahkan mudah sekali untuk buat seperti itu Aku cukup butuhkan topeng Dan orang yang mau untuk jadi stunman hantu tersebut Sini deh Nih Ini Stunman nya ini Ade Dan topeng yang dia pakai nih Luar biasa actingnya tadi Pas masuk itu Untung gak ada buaya Kalau ada buaya itu Abis tuh sahabat Coba deh pakai nih Jadi Ade ini salah satu tim aku juga nih sahabat Yang luar biasa pada saat hujan petir Dia mau Jebur tuh Sama gak yang dilihat tadi? Sama lah Kebayang kan? Seperti apa aku membuat konten Serihal hantu tersebut Aku sengaja mau bongkar konten-konten yang kayak gini Sangat mudah sekali dibuat Itu yang pertama Kedua Pesannya Aku mau kasih tau ke sahabat semua Bahwa Ketika kita berada di suatu tempat Jangan Kita terlalu takut Dan jangan juga terlalu berani atau menantang Karena kalau kita terlalu takut Mungkin Akan muncul Ketakutan itu Berwujud seperti Yang kita takutkan Tetapi juga jangan terlalu menantang Jangan terlalu menantang Kalau terlalu menantang juga gak bagus Karena selain kita manusia Memang di dalam Ajaran agama Islam Kita wajib percaya Ada makhluk lain Selain manusia Seperti jin Ataupun setan Jadi kalau menantang juga gak bagus Bagusnya ya Biasa-biasa aja Jangan terlalu takut Jangan terlalu menantang juga Karena Tidak ada pelindung Sebaik-baik pelindung Kecuali hanya berlindung kepada Allah Buka nih Panas dah Lumayan panas Panas ya Dan pada saat tadi Nyebur di rawa-rawa itu Dalam gak? Lumayan mah Lumayan dalam Lumayan dalam Lo gak takut ada Ular Atau ada buaya Tadi tapi Sempet survei lokasi dulu kita tadi ya Padahal hujan petir Kiwat Besar-besar bener tadi Betul-betul di pondok itu Ya demikian kita Ngebongkar tadi bang Iya Betul Itu poinnya tuh sahabat Demi ngebongkar konten-konten Yang marak settingan Perihal hantu Bang Izin pake lagi ya bang Gua malu bang Malu? Malu pertama ini Kirain mau acting Apa lagi Ya udah pake aja lah Jadi Kita ngebongkar konten-konten Settingan yang seperti ini nih sahabat Memang aku bongkar Untuk ngedukasi juga sekalian Bahwa nanti Takutnya Ketika ada Memang yang beneran muncul Kita tantangin Kita Gembukin Dan takutnya malah Menjadi hal-hal yang berbahaya bagi kita itu Ya Ada sisi positifnya juga Memang untuk membuat orang Supaya tidak takut Tetapi takutnya lagi Ada para-para bocil yang ingin mencari hantu Cuman untuk konten doang Itu yang ketakutkan lagi Dan rata-rata Dan rata-rata memang Apa nambahnya Ca Dan rata-rata Wih Sampai jatuh Dia bisa ngelompat wih Ini bukan settingan Ini real Kita temui tadi Jetpot ya Jetpot Ini bukan settingan Ini real Kalau yang ini Aku aja Kaget bisa nemu kura-kura Kayak gini nih Wih luar biasa nih Tetapi sisi negatif ya Ketika orang-orang Mencari konten Tentang hantu Tanpa modal yang kuat Jiwa yang kuat Ternyata Hantu yang dia temui real Bahaya bener Cuman untuk popularitas saja Memang konten-konten seperti ini Mudah dibuat Tapi ya Aku nggak bilang Seluruhnya konten hantu itu settingan nggak Ada memang yang beberapa yang asli Dengan modal jiwa yang kuat Dan memang sudah pengalaman di bidangnya Kalau kita nggak pengalaman di bidangnya Jiwa kita kurang kuat Nggak usah Buat konten lain aja lah Banyak yang bisa Di Kenapa? Kayaknya Lalu seram Mbak Lalu seram Bukan lu tadi gatel nggak Masuk kerewa itu? Lumayan Tadi udah mandi Udah mandi ya Udah mandi ya Lepas baju sahabat Actingnya juga keren Ketika ngelihat Apa namanya Itu pas ditunjuk Jibon Dia masuk perlahan Jadi persis kayak Antubenderan nih Si Ade nih Itu bisa diatur semua itu Ya itu bisa diatur semua Baik di bawah jembatan Ataupun yang di aliran tadi Ya kan? Untung lu nggak kesamber petir Nggak ada pacet tadi Apa sih? Lintah lah Tapi aman ya Operal ya Kalau lintah Untung ngilangi darah kotor Udah lanjut Makasih ya Ya Kira-kira seperti itu tuh sahabat Untuk konten Yang aku buat pada hari ini Luar biasa Dari suhu yang Panas sekali Tiba-tiba berubah menjadi hujan Itu bukan settingan Kita nggak bisa ngatur suhu Ataupun cuaca Yang kita alami Kemudian Dapet kura-kura juga Alhamdulillah Rezeki bener Kura-kura model ini Aku nggak tahu jenisnya apa Yang jelas aku temui di darat Dan yang terakhir adalah Menemukan sosok Antubanyu mungkin ya Kalau Palembang Antubanyu Atau mungkin sosok Wih bisa manjat wih Hujan-hujanan Seharian Dan Dapet kura-kura Mudah-mudahan Bisa tidur nyenyak lah Capek bener gue udah Beneran Mau keluar disitu aja Butuh perjuangan Sejam lebih lah Keluar dari spot itu Kira-kira seperti itu Untuk hari ini Semoga bermanfaat Semoga terhibur Ambil yang baik-baiknya aja Sisi negatifnya Atau yang jelek-jeleknya Mau nanti ditinggalkan ya Oke Dadah